Sekarang saya siapa dulu untuk tamu-tamu saya, halo selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nur, Bu Lili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini beliau-beliau ini adalah dosen dari Stikus Bina Sehat PPNI, betul ya Bu ya? Ya, nah seperti tadi klunya Sobat R kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi remaja Bu ya Kayaknya ini pas banget ya, ini kebetulan saya juga masih remaja gitu kayaknya ya Bu ya Enggak, beberapa 10 tahun yang lalu maksudnya Bu ya Oke, nah Bu ini kan berkenaan dengan nanti adanya seminar tentang kesehatan reproduksi remaja ya Yang akan digelar tanggal 8 Februari ya, hari Sabtu ya Bu ya? Di Bypass Resto Nah ini menurut Ibu ini bagaimana sih tentang kesadaran remaja di Mojokerto Tentang kesehatan reproduksi remaja kok sampai akhirnya ada seminar kesehatan reproduksi ini Apakah agak mencemaskan begitu atau bagaimana Bu? Silahkan Oke, terima kasih Mbak Ana ya Tentang kesadaran remaja terutama pada kesehatan reproduksinya ya Kita berangkat dari beberapa kasus Enggak usah nasional, ini sudah terjadi di Mojokerto Anak SMP enggak bisa ujian Gara-gara Gara-gara Ambil duluan Ada lagunya itu Bu? Bagaimana? Ambil duluan Itu berbuat dosa tapi kok bangga gitu ya Lagu itu saya menilainya Terus-terus Bu ini yang tadi yang dari Mojokerto Nah itu satu Kemudian itu kalau sudah orang memang jelas Bapak Oh itu hamil duluan Nah terkait dengan kesehatan reproduksinya Nah kalau yang enggak pernah terungkap misalkan Kalau itu ada putri ya Misalkan masalah keputian Nah kalau tadi itu berkaitan dengan seluruh aspek Kalau kehamilan Fisik iya, psikis iya, sosial iya Nah kalau tentang keputian Mungkin sosial enggak ya Tapi pada fisik dan psikisnya Kalau untuk laki-laki bagaimana? Nah yang menyebabkan hamil siapa? Berarti tentu berkaitan dengan Sistem reproduksi dari laki-laki itu sendiri Nah melihat banyaknya masalah seperti ini Baik yang muncul maupun yang belum muncul Seperti yang saya contohkan Nah ini kelihatannya masih kurang masalah reproduksi Terutama pada remaja Jadi bagaimana fungsinya, bagaimana menjaganya Dan bagaimana bisa mempersembahkan nanti yang terbaik Karena sesuai dengan istilahnya re itu adalah kembali Produksi itu adalah menghasilkan Dalam hal ini menghasilkan keturunan Bagaimana remaja itu bisa mempersiapkan dirinya Sampai nanti pada masa yang tepat Untuk bisa melaksanakan fungsi reproduksinya dengan benar Seperti itu ya Bu Tapi kalau bicara soal ini Yang dekat sama remaja Itu kan orang tua ya Bu Tapi sebagai orang tua Kebetulan saya juga orang tua disini Jadi labil ya Tadi bilang remaja sekarang orang tua ya Bu Nah ini kadang-kadang Kalau mau menjelaskan tentang reproduksi Itu kadang tabu Kadang ya apa gitu loh Isin atau apa Kadang ada perasaan ini kan hal yang sensitif Bagaimana ini Bu? Ya itu permasalahannya Mungkin jadi orang tua bagaimanapun juga harus belajar ya Jadi peran orang tua disini Orang tua keluarga Terutama keluarga ya Bukan hanya orang tua Keluarga ini adalah orang terdekat Dan pendidikan pertama Bagi si anak ya Terutama kita gak hanya bicara Mulai dari remaja Mulai dari anak-anak Bagaimana mereka Karena keluarga ini adalah Apa namanya Sekolah pertama Jadi sekolah pertama Termasuk di dalam kesehatan reproduksi Orang tua adalah Jadi mereka mulai dari Mengetahui tentang kesehatan reproduksi disini Harusnya adalah mulai dari orang tua Mulai dari orang tua Mereka memberitahu anaknya Bagaimana sih Menjaga Bukan hanya menjaga Tetapi adalah Mengenalkan sedini mungkin Jadi orang tua perannya sangat utama sekali Mereka adalah Karena terutama adalah Pada waktu Lima tahun pertama Kemudian lima tahun kedua Kalau mereka sudah 10 tahun Atau 12 tahun pertama Mereka sudah dari keluarganya Sudah dididik Tentang kesehatan reproduksi Sejak awal Begitu masuk ke remaja Mereka tidak kaget lagi Dengan pengaruhkan Mereka sudah mulai dengan dunia luar ya Sudah mulai dengan kehidupan luar Sehingga mereka kalau sudah Dari keluarganya sudah diberi bekal Diberi bekal dasar Sehingga nanti mereka begitu Masuk ke dunia luar Di remaja dengan teman-teman Mereka tidak kaget lagi Karena sudah mendapatkan dasar Dari orang tua itu tadi Dari keluarga Oke Nah ini Sebelum saya lanjutkan Saya ini invite Untuk sobat RFM Yang mau tanya Sama Ibu Lili dan Ibu Nur juga Tentang kesehatan reproduksi remaja Silahkan saja Ini bisa telepon Di tiganya 4x94 Atau bisa SMS Di 081-2345-9400 Atau bisa komentar di Facebook Juga boleh Di RFM Spasi Mojokerto Tentang reproduksi remaja Nah Bu Lili Bertanya Tentang tadi Orang tua Yang memberikan Sedini mungkin Nah umur berapa Sedini mungkin itu Mulai mengenalkan Yang namanya reproduksi Iya baik Mungkin kalau Kata-kata reproduksi Kalau kita orang-orang Biasa Apa sih reproduksi itu ya Jadi Kayak organ-organ Kayak Berpendidikan Sebetulnya ini Berkaitan Sehari-hari Jadi Jangan Jangan merasa tabu Atau merasa Aduh Koyak intelek deh Ngomong reproduksi gitu Sebetulnya ini adalah Sehari-hari kita hadapi Mulai kapan Sedini mungkin Sedini mungkin itu kapan Mulai kecil Contohnya adalah Kalau kita mulai dari usia bayi Kalau usia bayi itu bagaimana sih Cara pendidikan reproduksi itu Istilahnya adalah Bagaimana mereka Apa namanya Pip-pup Di tempat ini Kemudian pada waktu usia toddler Itu satu sampai dengan tiga tahun Bagaimana sih Cara kenceng Atau Pip yang Di tempat yang tempat Itu termasuk dalam kesehatan reproduksi Sudah masuk dalam itu ya Kemudian pengenalan jenis kelamin Oh saya ini Kalau laki-laki itu seperti apa sih Perempuan itu seperti apa Itu adalah Termasuk pendidikan kesehatan reproduksi Ini yang perlu dipahami Jadi kesehatan reproduksi itu Bukan sesuatu yang Wah gitu Atau Atau tabu tadi ya Kalau kita bicara pendidikan Sek Kalau bila cara sek Ken tabu Sebetulnya bukan seperti itu Tetapi sehari-hari Kita mungkin Kayak orang-orang tua dulu Itu sudah tahu Cuma ini yang harus Harus di Ya mungkin tidak sadar bahwa Ini adalah sudah memberikan pendidikan Tentang reproduksi Iya Tapi ini mungkin Kalau tidak diberitahu Orang tua harus belajar ya Tetapi kalau mereka tidak tahu Tidak belajar Jadi tidak tahu Bagaimana cara mendidik Nah Kalau mungkin masalah Tentang reproduksi Dari kecil ya Tentang bagaimana Kalau pup Kalau buang air kecil Seperti itu Mungkin itu Bisa dibilang sebagai orang tua Gampang ya Bu yang ngajari Tapi kalau sudah beranjak dewasa ini loh Bu Nah Ini bagaimana Cara Apa Menjelaskan Istilahnya kayak gitu ya Apalagi Ya kita tahu lah Sekarang perkembangan teknologi itu Seperti apa sih Kayak gitu Pergaulan remaja juga Nah Ini Model-model kayak gimana nih Peran serta orang tua Untuk memberikan pendidikan Sedini mungkin Tentang edukasi itu Ya baik Kalau ini berkaitan dengan Kalau remaja itu kan Istilahnya Tahap perkembangan Yang pengen tahu Berkaitan dengan seksualitas Nah itu Kesehatan reproduksi Kalau tadi dikatakan Tentang penyakit penyakit Atau bagaimana Cara menjaga daerah intim Atau organ-organ Organ intim itu Ini adalah Mulai Kembali lagi adalah Dari peran orang tua tadi Orang tua harus tahu Jadi mulai dari dasar Mulai dari Kecil mereka mulai dari Berbeda Cara mendidik Anak-anak Usia TK SD Dan remaja ini berbeda Jangan sampai mereka Anak Misalkan anak SD Kita ajari Oh gini loh Cara pendidikan Atau menjaga Kesehatan reproduksi Ini udah beda Tapi Tadi sudah dikatakan Dari awal Bahwa Orang tua ini adalah Dasar Jadi ngajari Mulai dari Kalau sudah mereka SD Bagaimana sih Cara bergaul Antara Lawan jenis itu Kemudian Mulai dari kecil Oh ini loh Ini organ Ini harus dijaga Jadi harus dijaga Jangan dilihat-lihatnya orang Jadi mulai dari kecil Atau mungkin Memberikan Enggak boleh main-main Sama cowok-cowok Itu gimana Masih ingat Mbak Ana Saya waktu kecil itu Saya sama Mbak itu Agak diperketat Gimana perketatnya Saat saya melihat Teman-teman saya Dulu Main itu Main beteng-beteng 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 Itu kan Mesti antara Perempuan Sama laki-laki Campur Wampurnya Tegubruan Itu Ada yang Sengaja Di tebrot-tebrot Campurkan Ingat Mbak saya Zaman dulu Bilang Apakah itu juga Salah satu cara Untuk Ini Anak kita Untuk Dipaham Tentang ini Betul Cuman Orang tua itu Pada waktu Melarang seperti itu Namanya anak Kan mesti ada protes Lah pokok Gak boleh dulin Apakah itu tidak terlalu ekstrim Gak boleh duluan Baik Reklanang Kritis Kritis Soalnya Sekarang Kenapa Nggak Berhasil Ini Jadi Pendidikan Cara dulu Tetap Diterapkan Bahwa Oh itu Kalau main Perempuan-perempuan Aja Kalau itu Laki-laki Aja Karena ini Karena ini Kita bisa Menjelaskan Bahwa Kalau Anda Nak Kamu harus Jaga ini Jangan sampai Misalkan Terbuka Atau kesentuh Karena kalau Kesentuh Itu Rasanya Rasanya Kayak Gimana Nah itulah yang akan Menimbulkan Hasrat Untuk Selalu ingin Ketemu Selalu ingin Menyentuh Nah itu yang Dilarang Iya Mungkin dengan Cara-cara Seperti itu Nah kembali lagi Soal Kesehatan Reproduksi Remaja Nah selain di rumah Di sekolah ini juga Memegang peranan penting Dalam memberikan Edukasi Kepada putra-putri kita Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Itu bagaimana Peran serta Sekolah Iya baik Terima kasih Di sekolah ini Kan kalau Kalau sudah mulai SD SMP SMA Itu Waktunya Sebagian besar adalah Di sekolahan Nah disini adalah Penting sekali Adanya Jadi kalau misalkan Di rumah sudah punya bekal Itu Alangkah lebih baik Memang di sekolah Disini adalah Mereka pendidikan lanjut Kalau tadi keluarga Adalah pendidikan dasarnya Maksudnya dasar itu Bukan SD ya Jadi pendidikan utamanya Nanti Dilanjutkan Begitu mereka Masuk ke usia SD SMP SMA Disini yang pegang peran utama Adalah guru Jadi pengganti orang tua Di sekolah Adalah guru Jadi untuk Melanjutkan pendidikan Kesehatan reproduksi Lebih lanjut pada anak Adalah Disini bukan hanya Tenggung jawab orang tua Tetapi karena mereka Adalah Juga di sekolah Apakah penting Sangat penting Jadi di sekolah Jadi bukan hanya Menciptakan mereka tahu Matematika Fisika Dan lain-lain Jadi bukan hanya Untuk pelajaran biologi Saya pikir untuk Kesehatan reproduksi Biasanya di biologi Tetapi sebetulnya Bisa dimasukkan pada Semua pelajaran Bagaimana ini contohnya Contohnya adalah Agama Agama ini juga penting sekali Kemudian Warga negaraan Jadi kesehatan reproduksi Memang yang paling utama Kalau untuk berkaitan Dengan alat-alat Organ-organ tubuh Itu memang di biologi Tapi adalah Untuk pendidikan yang lain Itu adalah Dikesinambungkan Atau di Apa ya namanya Komprehensifkan Atau dipadukan Contohnya adalah Misalkan kalau agama Agama itu bukan hanya Mengajari caranya Sholat Mengaji Tapi bagaimana Apa namanya Cara bergaul Antar lawan jenis Apalagi mereka kan Istilahnya sudah Apalagi untuk SMP SMA Atau SD Sekarang juga sudah Ya puber ya Ini kesehatan reproduksi Di sini harus Dimasukkan Jadi muatannya Memang tidak mengambil Pelajaran biologi Tetapi adalah Bagaimana pelajaran Yang ada itu Dikaitkan dengan Bagaimana Kesehatan Jadi kalau Apa namanya Perkembangan remaja Perkembangan remaja Di sini Tapi kalau kita melihat Yang saat ini Sudah ada Apakah Ini sudah Apa ya Istilahnya sudah Diaplikasikan Belum sih Kalau ibu melihat Di sekolah-sekolah Pelajaran-pelajaran Seperti ini Adanya Saling keterkaitan Antara mata pelajaran Satu Dengan yang lainnya Yang ada hubungannya Dengan reproduksi Gini Mbak Ana Sebenarnya sudah banyak Ya Baik itu Agama Maupun Pelajaran umum Contoh Seperti Biologi Atau Kalau SD Masih IPA Di IPA Itu kan Nanti ada Pada saatnya Organ reproduksi Atau sistem reproduksi Jadi Kalau dulu Kita Saya masih ingat Pas SD Pernah SD Masalah Selesaian Pernafasan Pernafasan Ada gambarnya Pencernaan Ada gambarnya Tapi Dulu Tidak Pada waktu reproduksi Tidak ditampilkan Ya Mungkin masih Dianggap Masih kecil SD Nah Nah Kalau sekarang Tetap ditampilkan Tetapi Tidak yang Hanya Berupa Gambar organ Yang dalam Sehingga Anak Anak akan Mengetahui Oh Kalau dari luar Seperti ini Jadi Tidak perlu Harus Yang luar Juga Difoto Gitu Ya Dengan Apa Gambar Bukan Foto Tapi Kayak Apa Gambar Hitam Putih Kemudian Hanya Berupa Garis-garis Yang Membentuk Misalkan Rahim Yang Membentuk Saluran Vagina Nah Itu Mereka Akan Paham Jadi Kalau ada Kasus Buku LKS Oh Ya Kapan Hari Itu Sampai Dua Kali Nah Itu Memang Bahasanya Adalah Pada Saat Itu Misalkan Mengenal Tanda-tanda Sekunder Dewasa Kan Gitu Di Antaranya Banyakan Pembesaran Payudara Nggak 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 Perlu Payudaranya Harus Digambar Se-Fulgar Itu Oke Bu Nampaknya Sudah ada Yang bergabung Kita coba Angkat dulu Ya Bu Ya Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Iya Dengan Mas Siapa Ini Dengan Mas Faizin Oke Mas Faizin Silahkan Mau tanya Apa Sampunur Sama Apu Lili Iya Tanya Tadi Kalau Apa Pelajar Dengan Dari Dasar Dari Kecil Itu Kan Nampang Nulis Diketak Kosong Kalau Yang Terlanjil Jadi Korban Gimana Jadi Korban Apa Mas Ya Nyusewu Belajar Gimana 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 Cara Belajar Gimana 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 Memberitahu Yang Benar Tidak 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 Itu Kan Kalau Istilahnya Kan Apa Kayak Memberitahu Yang Benar Itu Gimana Gimana Benar Benar Kedua Yang Kedua Itu Kan Katanya Kalau Ini Ada Sedara Laki Perempuan Kan Biasanya Kalau Kecil Tidur Bareng Gitu Ya Nah Itu Kan Biasanya Kalau Udah Besar Dikit Itu Disuruh Pisah Nah Itu Mulai Umur Berapa Oke Biasa Enggak Payah Sampai Dulu Tidurnya Sama Siapa Oh Enggak Ya Enggak Dijawab Sekarang Sama Siapa Enggak Oke Gitu Mas Mas Faisin Ya Makasih Mas Faisin Ditunggu Jawabannya Oke Mas Faisin Yang pertama Adalah Memberikan Edukasi Kepada Anak Tentang Reproduksi Remaja Nah Kalau Sama Anak Kecil Enak Istilahnya Kayak Muruk Seperti Mereka Masih Kertas Kosong Tadi Tapi Kalau Sudah Terlanjur Mereka Menjadi Korban Bagaimana Cara Menak Noni Istilahnya Kayak Gitu Bagaimana Terima Kasih Mas Faisin Pertanyaan Yang Sangat Bagus Ini Berkaitan Dengan Korban Ini Banyak Sekali Kita Pendampingan Terutama Korban Pelajaran Seksual Baik Itu Sebagai Korban Atau Kita Kalau Di Lembaga Masyarakat Mereka Sebagai Pelaku Sebentar Tadi Mendampingi Nah Kebetulan Selain Sebagai Dosen Ini Di Stikus Binasat PPNI Jendela Tadi Bergerak Di LSM Bukan Terjunya Adalah Kemereka Memberikan Dampingan Kepada Korban Penyuluan Kesehatan Juga Ini Adalah Kembali Lagi Tadi Yang Kita Bilang Bahwa Dasar Adalah Di Keluarga Tapi Kita Tidak Bisa 100% Menyalahkan Keluarga Karena Kembali Lagi Era Globalisasi Ini Mereka Tidak Mendapatkan Di Keluarga Oke Udah Bagus Ternyata Diluar Adalah Curi Buka Internet Dikit Udah Keluar Semua Terus Kembali Lagi Pada Pertanyaan Bagaimana Mengembalikan Adalah Kita Balik Ini Yang Positif Ini Yang Negatif Jadi Dampaknya Apa Ini Untuk Para Pelaku Kemudian Untuk Yang Korban Ini Pendampingan Secara Psikologis Secara Kejiwaan Secara Kejiwaan Kita Kita Bilang Bahwa Mereka Terutama Adalah Aib Mereka Aib Jadi Jarang Sekali Mereka Mengungkapkan Kalau Mereka Tidak Pada Setiap Orang Jadi Pendampingan Bagaimana Tetap Menatap Kedepan Kemudian Traumatik Menatap Kedepan Bagaimana Mengatasi Traumatik Traumatik Kita bilang Bahwa Memang Hidup Tidak Selalu Indah Jadi Bagaimana Mereka Bukan Untuk Melupakan Secara Paksa Tetapi Adalah Yang Sudah Terjadi Sudah Tutup Lembaran Lama Kemudian Kita Ambil Pelajaran Bagaimana Contohnya Memang Kembali Lagi Kalau Adanya Suatu Maaf Ini Pelajaran Seksual Itu Tidak Selalu Tidak Bisa Menyalahkan Pelaku Aja Kemudian Bagaimana Biar Ini Pakai Baju Tertutup Kalau Tidak Istilahnya Kalau Tidak Mengundang Mungkin Ini Sudah Tertutup Tetapi Masih Dilajahkan Bagaimana Menjaga Tadi Seperti Dibilang Tadi Jangan Tidak Boleh Disentuh Oleh Siapapun Kecuali Orang Tuamu Kadang Pelajahan Itu Memang Orang Terdekat Ini Harus Bilang Tidak Itu Yang Kedua Yang Pertama Tadi Bagaimana Memproteksi Atau Menjaga Dengan Baju Tertutup Jadi Jangan Biarpun Masih Kecil Tetapi Pakai Celana Dalam Kepala 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 Jadi Mungkin Enggak Ada Niat Tetapi Ada Sesuatu Yang Memberi Kesempatan Itu Mulai Dari Kecil Kemudian Itu Yang Pertama Biar Mereka Tenang Dulu Kemudian Curhat Curhat Itu Biar Melampiaskan Apa Yang Ditakutkan Ini Kemudian Kedepannya Bagaimana Yang Pertama Memproteksi Diri Yang Kedua Adalah Hidup Harus Berjalan Jangan Aduh Aku Menjadi Orang Yang Otor Ternoda Udah Gak Ada Yang Tahu Kalau Ini Ditutup Maksudnya Ditutup Itu Gak Usah Bilang Ke Siapa Siapa Gitu Kemudian Hidup Harus Berjalan Dengan Seperti Ini Mereka Bisa Menjalani Kehidupan Berikutnya Jadi Lebih Ke Psikisnya Kita Siapkan Nampaknya Sudah Ada Yang Bergabung Kembali Kita Lanjutkan Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Pagi Dengan Siapa Ini Mas Dengan Mas 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 Dimana Balung Mojo Mau Tanya Itu Tadi Soal Ibu Katanya Kalau Terutup Itu Kan Gak Bisa Mengundang Tapi Kok Lihat Di Situ Banyak Orang Terkerudu Melaku Gini Gitu Gimana Itu Yang Jadi Pelakunya Itu Siapa Yang Jadi Apa Pelakunya Pelakunya Tanya Tanya dulu Korbannya Oh Ya Masih Tertutup Tapi Mereka Masih Menjadi Korban Belecehan Itu Bagaimana Itu Terkirdu Tertutuplah Itu Gimana Ada Lagi Mas Ayy Nggak Ada Nanti 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 Terima Terima Kasih Mas Ayy Di Balung Mojo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Ayy Mas Ayy Sebelum Mas Ayy Kita Kembali Kepertanyaan Yang Kedua Dari Mas Faizin Oke Nampaknya Ada yang Bergabung Kembali Kita Ini dulu Aja Tampung Dulu Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Ya Pagi Dengan Waalaikumsalam Dengan Mas Yusuf Arianto Suaranya Agak Kencengan Mas Belum Sarapan Udah Udah Ya Tanya Apa Mas Yusuf Yang Pertama Mungkin Saya Mau Tanya Tentang Kategori Yang Termasuk Legend Seksual Itu Seperti Apa Aja Karena Mungkin Biar Masyarakat Itu Paham Oh ABC Ini Termasuk Kategori Pelajaran Seksual Yang Bagaimana Biar Masyarakat Tahu Kalau Seperti Ini Termasuk Pelajaran Seksual Dan Bisa Untuk Kita Memberi Apa Ya Mungkin Pengetahuan Yang Pertama Dan Yang Kedua Mungkin SDM Tiap Orang Tua Masyarakat Dan Sebagain Berbeda Beda Alangkah Baik Nyata Jika Mungkin Instansi Instansi Terkait Itu Melakukan Seminar Seminar Di Sekolah Seol Dan Sebagainya Itu Karena Mungkin Kalau Orang Tua Menterangkan Itu Mereka Biasanya Itu Kurang Tabu Dan Sebagainya Isin Karena Anak Sekarang Itu Tinggi Dan Kebanyakan Itu Apa Ya Mungkin Kepingin Rodisi Apa Kan Gide Seperti Itu Kepingin Ngan Oh Istilah Keinginan Terlalu Tinggi Itu Tadi Ya Maksudnya Mereka Lebih Penasaran Dan Sebagainya Tidak Memenapekan Karena Di Luar Itu Kalau Memang Di Sekolah Sudah Dilakukan Di Keluarga Dilakukan Tapi Lingkungan Sekitar Kita Ini Sekarang Hampir 80% Bisa Mendukung Dengan Hal Seperti Oke Solusinya Seperti Apa Itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Yusuf Arianto Sudah ada Beberapa Pertanyaan Kita sudah Collect Sekarang Kita Kembali Yang Kepertama Dulu Tadi Mas Faizin Tanya Yang Kedua Adalah Saudara Laki-laki Dan Perempuan Punya Saudara Tidur Dari Kecil Bareng Biasa Saudara Mas Kadang Gendong-gendongan Main Bareng Hal ini Sampai Usia Berapa Mereka Harus Bisa Bareng Bareng Terus Gimana Ini Saya Belajarnya Juga Dari Teori Oke Dari Pengasuhan Anak Juga Iya Kebetulan Anak Saya Perempuan Yang Nomor Satu Yang Nomor Dua Cowok Jadi Saya Kombankan Antara Teori Dengan Kenyataan Ini Bahwa Anak Harus Selalu Perpijaknya Begini Karena Kita Ini Di Indonesia Kita Adalah Orang Yang Beragama Dan Semua Agama Menganjurkan Yang Kebaikan Nah Di dalam Agama Tentu Kebaikannya Adalah Bahwa Tidak Ada Semua Setuju Bahwa Tidak Ada Pelajahan Seksual Berangkatnya Bagaimana Dari Keluarga Itu Sendiri Jadi Mandi Pun Kalau Misalkan Bersama Itu Tetap Pakai Pakai Seperti Kalau Kita Misalkan Renang Oh Pakai Swim Sweat Maksudnya Itu Tetap Ada Tertutup Mandinya Enggak Mandi Bukan Mandi Mandi Itu Sebenarnya Personal Personal Hygiene Harusnya Sendiri Tidak Boleh Sama-sama Mungkin Bisa Diterapkan Dengan Tetap Pakai Celana Dalam Sama Kawas Dalam Itu Dari Usia Sedini Mungkin Kalau Sudah Besar Tentu Harus Sendiri Tidiri Tidak Boleh Manjangan Itu Kemudian Berikutnya Tentang Tidur Tidur Itu Itu Juga Kebutuhan Personal Nah Sedini Mungkin Juga Kita Pisah Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Perempuan Sama Ibunya Yang Laki-laki Sama Bapaknya Sudah Tidur Bapaknya Sama Ibunya Boleh Ketemu Kalau Itu Ini Aja Bu Pakai Kode Nanti Jadi Itu Jadi Intinya Bahwa Sedini Mungkin Sedini Mungkin Sudah Mengenalkan Adanya Pemisahan Sehingga Nanti Berangkat Dari keluarga Yang Sudah Terpisahkan Itu Dia Kan Nanti Keluar Juga Oh Ya Saya Kalau Duduk Misalkan Duduk Di Seminar Misalkan Oh Ya Saya Perempuan Perempuan Sendiri Laki-laki Laki-laki Sendiri Nanti Di sekolah Juga Demikian Kan Berangkat Berangkat Berangkatnya Dari keluarga Oke Masih Bersama Dengan Ibu Nur Dan Bu Lili Dosen Dari Stikers Bina Sehat PPNI Langsung Saja Bu Ya Kita Lanjut Ke Mas Ayik Tadi Yang Sudah Bergabung Menanyakan Tentang Ini Ini Sudah Tertutup Tadi Kan Jenengan Bilang Ya Pacunya Tertutup Nah Ini Sudah Tertutup Tapi Masih Menjadi Korban Pelecehan Ini Bagaimana Pertanyaan Dari Mas Saji Tadi Ya Kalau Misalkan Lihat Berjilbab Tapi Masih Korban Ini Sebetulnya Jadi Korban Atau Jadi Pelaku Atau Jadi Korban Yang Diinginkan Maksudnya Korban Yang Diinginkan Mereka Sudah Tahu Sebetulnya Biasanya Yang Banyak Terjadi Pada Remaja Jadi Kasus Berjilbab Tetapi Perlakunya Yang Yang Tidak Sehat Tadi Ini Kembali Lagi Adalah Yang Tadi Kita Bicarakan Adalah Untuk Yang Kita Proteksi Karena Tadi Pertanyaan Yang Pertama Tadi Adalah Untuk Jadi Korban Bagaimana Untuk Ini Jadi Mulai Dari Kecil Mulai Dari Tadi Dari Keluarga Baju Itu Menentukan Sekali Memang Tidak Satu Satunya Masih Banyak Poin Yang Lain Banyak Sekali Faktor Lain Yang Untuk Terjadinya Suatu Remaja Itu Sebetulnya Sudah Bisa Bisa Menginikan Sendiri Tidak Selalu Bahwa Yang Tertutup Kadang Pelaku Ini Pengen Yang Tertutup Sebetulnya Itu Bukan Hanya Sekedar Itu Tapi Adalah Lebih Baiknya Kita Menjaga Menjaga Sendiri Menjaga Menjaga Sedini Mungkin Dengan Tertutup Tadi Paling Tidak Untuk Memperlihatkan Memperlihatkan Ke Publik Karena Kembali Lagi Wanita Itu Menarik Terbuka 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 Lagi-lagi Terbuka Lagi-lagi Berbagai Macam Faktor Meminimalisir Menjadi Korban Pelacaan Salah Satunya Menggunakan Baju Yang Tertutup Tapi Masih Menjadi Korban Pelacaan Mungkin Bisa Jadi Dari Sisi Pelakunya Banyak Faktor Bukan Berarti Terus Lagi Kelambingan Terbuka Tidak 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 Beralih Mas Yusuf Arianto Pertanyaan Yang pertama Sejauh Mana Bisa Dibilang Kategori Sudah Termasuk Kategori Pelecehan Apakah Disentuh Mbak Mau Kemana Sudah Termasuk Pelecehan Silahkan Jadi Untuk Mas Yusuf Jadi Pelecehan Itu Sebenarnya Bukan Hanya Berupa Tindakan Fisik Psikis Juga Jadi Misalkan Gini Weto Oke Tentang Pelecehan Ada Fisik Ada Psikis Jadi Ada Dua Pelecehan Sehingga Itu Yang Harus Terus Sejauh Mana Yang Sikapnya Tentu Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Semestinya Contohnya Dalam hal ini Fungsi Reproduksi Kalau Tentang Fisik Menyentuh Yang Tidak Pada Tempatnya Misalkan Kalau Berkenalan Salaman Ini Bukan Tetapi Kalau Sudah Salaman Terus Jarinya Itik Ketik Pelajar Ini Gudha Temen Gitu Jadi Tidak Pada Tempatnya Tidak Pada Orang Yang Tepat Kemudian Sikis Bagaimana Sifat Yang Sesuat Mengajak Untuk Berbuat Mesum Atau Menjatuhkan Orang Lain Ini Juga Dalam Bentuk Pelecehan Dari Juga Terus Terus Tidak Terus Tidak Lumping Di S thermal Tidak Jadi korban Tidak Termasuk Kategori Pelecehan Sebaiknya apa sih yang kita lakukan kalau kita sadar bahwa itu sudah melecekan kita jadi kalau sekarang kalau saya coba keluar dari pemikiran istilahnya out of the box bahwa pelecehan itu tidak hanya oleh laki-laki ke perempuan tetapi juga sebaliknya perempuan ke laki-laki cuman kalau laki-laki itu kan EGP ya emang gue pikirin tapi pada kasus yang terbatas gitu ya ada laki-laki yang merasa dilecekan sama perempuan jadi kita tidak memandang bahwa perempuan itu korban laki-laki adalah pelaku semoga sebaiknya tips sedikit saja biar kita terhindar dari pelecehan ya secara fisik maupun psikis seperti apa nih bu berani berkata tidak kalau saya ini sama Bu Lili ini sekarang sedang menempuh studi di S3 di UNER kita seringkali naik kendaraan ya Bu ya ya kalau sekarang tua sudah enggak patah onok sehinggudok kalau dulu waktu S1 S2 itu sudah tau Bu jadi kita berani bilang tidak? ya berani nyeladu sehingga juga kapok lah kalau sekarang kan sudah ada undang-undangnya pelajaran gitu ya jadi harus kekerasan seksual atau tindakan yang tidak menyenangkan nah itu sebagai bentuk perlindungan gitu ya atas adanya pelecehan itu oke beralih ke pertanyaan yang kedua Bu ya tadi semoga saja yang pertama sudah ini ya menjawab dari Mas Yusuf Arianto tadi yang kedua tadi tentang orang tua yang memberikan pendidikan tentang edukasi seks ya kadang-kadang izin ya kayak gitu lah Bu ya kadang ya apa sih sama anak gitu malu ya nah ini bagaimana untuk apakah tadi Mas Rendy maunya ada sebuah seminar-seminar ke sekolah-sekolah atau mungkin ke anak-anak langsung dalam sebuah acara apa kayak gitu gimana nih Bu Lidik? betul sekali ini kembali lagi kita kembali lagi pada peran orang tua ya orang tua memang orang tua harus bisa menjadi orang tua istilahnya adalah orang yang dituruti tapi orang tua juga harus bisa menjadi sahabat apalagi untuk anak-anak yang udah mulai dia beranjak dewasa beranjak dewasa ini gak bisa orang tua menempatkan eh kamu harus menurut saya loh gak bisa tapi kalau kita mau memberikan pendidikan kita harus menempatkan diri kita adalah sahabat mereka ya sahabat mereka jadi sehingga kalau anak ada apa-apa itu curhat dengan enaknya curhatnya adalah dengan orang tua harusnya bukan dengan temannya yang ini Tawben dia adalah mereka juga tidak punya pengalaman untuk kearah terutama kesehatan reproduksi semua orang tua yang lebih berpengalaman bisa memberikan solusi begitu ya karena mereka kalau sudah sekolah sekolah dasar mulai dari sudah sekolah mereka hidupnya adalah kembali lagi temannya temannya ini adalah sesuatu yang dituruti jadi bukan lagi orang tua nah ini bagaimana orang tua harus menempatkan saya juga temanmu loh ya itu kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah penyeluhan di sekolahan saya pikir sudah hampir semua sekolahan sudah terutama mulai dari sekolah dasar ya sudah dikasih penyeluhan-penyeluhan terutama adalah memasuki pubertas ya contohnya kalau di sekolah anak saya itu mulai dari kelas 4 kelas 3 juga sudah ya sekarang iya sekarang karena anak kelas 4 umur 10 tahun itu mereka sudah memasuki sudah gejala-gejala pubertas awal itu sudah mulai tampak sehingga harus disiapkan sedini mungkin ya memang seperti yang dikatakan bunur tadi adalah menampakannya tidak se-fulgar seperti kita yang sudah dewasa sudah ini ya tetapi mereka mulai dipisah dulu jadi memang penyeluhannya pisah kalau laki-laki dan perempuan dicampur untuk penyeluhan kesehatan reproduksi saya yakin pasti rame sekali ya ini sudah sifat alamnya manusia kalau terlawan jenis abis itu gak dengerin yang ini yang jadi apa narasumbernya terus ada solusi Mbak Hanna untuk orang tua yang mungkin ya apa yuk memulainya untuk anak terus ngomong apa mungkin orang tua juga malu itu gimana itu menempatkan orang tua itu sebagai sahabat contoh sekarang kalau di sekolah itu ini stikers ya stikers itu membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah manapun dari tingkat SD kalau perlu TK sampai tingkat SMA untuk kita memberikan penyeluhan di sekolah-sekolah monggo dari SMA SMP atau SD yang perlu silakan layangkan surat aja ke stikers BPNI stikers Binasiat BPNI nanti kita gratis untuk penyeluhan untuk penyeluhannya gratis ya Bu iya atau mungkin ada kontak personnya gitu yang bisa di ini langsung ke langsung ke langsung ke lobi ya nomor telepon 0321 0321 390 303 203 203 390 203 ya nanti ditembusi lagi dengan surat biar ini ya resmi ya nanti akan ditelanjuti oleh LPPM dalam hal ini saya dari LPPM stikers Binasiat tembaga jadi kalau butuh penyeluhan penelitian dan pengabdian masyarakat nah itu sobat air ya nah satu lagi Mbak Ana kalau itu kan untuk di sekolah ya orang tua kan juga ingin berperan ya pada karena orang tua adalah yang lebih utama nah datang bersama ke tempat misalkan seminar gitu ya nah ini kebetulan saya itu juga sebagai ketua PKPI nah yang akan menggelar seminar besok tanggal 8 Februari ya nah itu ini bagaimana bu kegiatannya bisa jadi ajang orang tua untuk datang bersama dengan anaknya oh jadi ini tidak hanya diperuntukkan bagi remaja maju ke tau saja tapi juga bagi orang tuanya ya iya betul sehingga nanti disana akan dibahas tentang kesehatan reproduksi itu apa baik dari fisik maupun psikisnya kemudian psikologi perkembangan remaja jadi kalau anak kecil itu bagaimana kalau berhadapi anak remaja bagaimana nah ini biar lebih enaknya lagi bisa datang ke seminar tanggal 8 Februari jam 1 siang ya jam 1 siang ada bintang tamunya dari Jakarta ada Mbak Indri Giana Zahwa main sinetron pesantren rock and roll bu ini pendaftarnya masih buka masih terbuka itu ada hall yang masih seribu bisa nambung jadi bisa langsung membeli tiket saat acara boleh? saat acara tapi 1 jam sebelumnya kalau 1 jam sebelumnya kalau begitu jam 1 siang jam 12an yang terakhir pesan sedikit saja buat orang tua dan remaja di Mojokerto seputar kesehatan reproduksi remaja ini juga tentu saya sendiri karena saya juga orang tua anak saya juga masa puberta semua yang pertama adalah jadikan diri kita sahabat bukan berarti kita menjatuhkan harga diri orang tua itu pada batasan batasan jadi mereka karena anak yang sudah apalagi mendekati remaja dan remaja mereka yang dibutuhkan mereka adalah seorang sahabat yang bisa mengerti mereka teman curhat itu yang pertama kemudian yang kedua adalah orang tua sendiri harus tahu bagaimana sih cara mendidik kesehatan reproduksi mungkin salah satunya bisa berbagai macam cara ya membaca kemudian atau tadi ikut seminar itu bisa juga salah satu cara dengan sudah mengetahui nanti bagaimana mendidik pada anak akan mudah itu menjadi sahabat kemudian pengetahuannya ditingkatkan jadi sebagai orang tua ditako ini apa ya enggak gitu bisa menjelaskan dengan tepat kepada anak oke terima kasih banyak Bu Lili untuk waktunya Bunur juga namanya Bunur ini duluan karena mungkin ada sesuatu terima kasih juga buat Sobat RFM yang sudah ikut bergabung di sini di lain waktu kita insya Allah bisa ketemu ya Bu ngobrol lebih enak lagi terima kasih saya tinggalkan Bu Lili dan Sobat R sampai di sini saja berjumpaan saya Hana Widianti menemani di Jendela Mojokerto dan besok tetap kembali mendengarkan Jendela Mojokerto dengan obrolan yang seru tentunya dari kerangan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh